Halo pemimpi, duduklah dan bersantai, aku akan membawamu ke mimpi berikutnya. Kenapa, kenapa saya tidur? Hei, oke oke, sini sini, belukan namaku. Kenapa saya nggak tidur? Kenapa? Nggak tahu? Kamu nih ada-ada aja tengah malam gini. Hmm, jadi gimana sayang? Kamu perlu tidur loh. Udah cukup lah. Besok harus bangun pagi. Hmm, hmm. Jangan ngerengek itu. Ayo. Hmm, gimana kalau aku bantuin kamu tidur? Aku bisa ceritain kamu dongeng. dongeng. Hmm? Kamu suka nggak dijentain dongeng? Oke. Coba matanya ditutup. Oke. Coba relax. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Tarik nafas. Ambus. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Hehehe. Udah cukup relax. Tdata. Namanya dongeng gadis berambut emas. Oke, Hehehe. Di sebuah desa. Hidup seorang gadis berambut sangat panjang. Rambut-nya berwarna emas menggilap. Gadis itu sangat yakin bahwa rambutnya memberi ia kekuatan dan membuatnya menjadi gadis pemberani. Namun, rambut emasnya itu membuat iri para penjahat Mereka ingin memiliki rambut emas itu pula Semua penjahat telah berusaha memotong rambut emas milik gadis itu Tapi sia-sia saja Mereka kalah dengan kekuatan yang dimiliki oleh gadis itu Suatu hari, gadis berambut emas sedang berburu di hutan Ia bertemu dengan naga di sana Apa yang kau lakukan di hutan ini? Tanya naga dengan suaranya yang menggelegar Mengagetkan gadis berambut emas Aha, jika aku bisa menaklukkan naga ini Pasti kehebatanku akan semakin terkenal Pikir gadis itu Gadis itu pun mengipaskan rambut panjangnya untuk melawan naga Oh lala, dengan satu kipasan Naga itu langsung tunduk kepadanya Gadis itu pun merasa sangat puas Karena kehebatannya akan terkenal di seluruh penjuru negeri Benar saja Kehebatan gadis itu semakin terkenal Semua orang kagum kepadanya Namun, di sisi lain Semakin kuatlah keinginan seorang penjahat Untuk memiliki rambut itu Bagaimana aku bisa mengambil rambut emas itu Kumam penjahat itu Selama berhari-hari Penjahat itu mencari cara untuk memotong rambut milik gadis itu Sampai akhirnya Ia memiliki sebuah ide Aku akan menyebarkan kabar Bahwa ada binatang yang sangat kuat di hutan Pasti gadis itu akan mencari binatang itu di hutan Padahal binatang itu sebenarnya gak ada Gadis itu pasti akan bermalam di hutan Sampai menemukan binatang itu Nah, aku akan memotong rambutnya saat ia tertidur Ucap penjahat itu sambil tertawa Berita bohong tentang binatang yang sangat kuat itu pun Cepat menyempar gadis berhambut emas Ia tertarik untuk mengalahkannya Ia segera pergi ke hutan untuk mencari binatang itu Namun, sudah berkali-kali mengelilingi hutan itu Belum juga ia menemukan binatang yang dicarinya Hari sudah mulai malam Tapi gadis itu belum mau pulang Sampai ia menemukan binatang kuat itu Ia pun tidur di hutan Penjahat yang sudah mengincarnya pun beraksi Saat gadis berambut emas tidur pulas Dengan sangat mudah ia mendapatkan rambut emas itu Alangkah terkejutnya gadis itu ketika ia bangun Rambutnya sudah pendek dan berwarna hitam Gadis itu bersedih Tak lama kemudian Gadis itu menjadi panik Olalah Binatang yang sangat kuat muncul di hadapannya Gadis itu takut Ia berpikir dengan hilangnya rambutnya Ia sudah tidak punya kekuatan lagi Tiba-tiba Binatang kuat itu menyerang Gadis itu pun melawan ketakutannya sendiri Dan berusaha menangkis terkaman binatang kuat itu Rupanya gadis itu berhasil Dan bahkan binatang itu mampu ia buat bertekuk lutut padanya Gadis itu merasa senang Karena ternyata ia bisa menaklukkan binatang kuat itu Meskipun tanpa rambut emasnya The end Hey Sayang Hey Hmm Gimana ceritanya sayang Bagus kan Iya Kadang-kadang Kita suka meremehkan diri kita sendiri Sebetulnya Kita itu bisa melakukan apapun Yang penting kita berusaha Dan percayakan diri sendiri Nah akhirnya gadis emas pun Dia bisa menaklukkan binatang kuat itu Tanpa Rambut emasnya Jadi sebenernya Semua yang dia lakukan sebelumnya Itu karena dia Kehebatan Gadis emas Itu seluruhnya milik gadis emas itu Walaupun rambutnya udah hitam sekarang Jadi sayang Setiap kali kamu Berhasil melakukan sesuatu Itu karena kamu Diri kamu sendiri Gak ada yang lain yang bantuin Jadi kamu harus bangga Ya Dan sekarang Kamu harus tidur Hmm Tadi aku bilang apa Kalau kamu berusaha Kamu bisa melakukan apapun Bahkan tidur Ya Jadi Ya tutup matanya Nah Tidur sana Selamat malam sayang Semoga mimpi yang indah ya Saya Selamat malam sayang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.